Intro Ada beberapa ekor ikan koi saya yang terlihat menyendiri Dan saya yakin ikan itu pasti sakit Daripada nanti menular ke ikan koi yang lain Saya memutuskan hari ini akan mengangkat beberapa ekor ikan saya Seperti apa penanganan saya dalam menyembuhkan ikan koi yang sakit Mari ikuti video saya Untuk memastikan bahwa ikan ini aman Saya harus mengangkat semua ikan ini Nanti akan saya cek kondisi kesehatannya seperti apa Akan saya tangkap ikannya Coba geratkan kameranya Ini gejala-gejala ikan yang sakit Yang sawa ini ada geratan merah Ekornya juga merah Ambunya amis Kidirnya juga merah Ini menandakan bahwa ikan ini Mempunyai gerteria sebagai ikan sakit Ikan sudah saya pindahkan ini ke bak Bak ini bercampur dengan PK Soa ini juga kelihatan sakit Ada geratan merah juga Tapi karena saya nanti gak mau beresiko Jadi ikannya saya angkat semua Ada bintik-bintik putih Di kepala dan badannya Kita deteksi dulu ya penyakitnya apa Agar kita tidak salah dalam penanganan obatnya Biar tahu lebih jelasnya Kira-kira ini kenapa Kita lihat Insang aman Tadi ada satu ekor ikan Yang kelihatan west spotnya Ini kayaknya Ini bukan Ini Ini ada bintik-bintik putihnya di kepalanya Juga di badannya ada bintik-bintik putih Kita cek insangnya Insangnya aman Jadi ini Masih gampang lah Untuk penyembuhannya Kalau Insangnya udah kena putih Itu yang agak susah Ikan saya basuh dulu Agar dia steril Dari Bakteri-bakteri yang menempel di badannya Ada yang masih sehat sih Cuma gak apa-apa Kita karantina bersama Ini Pangkal ekornya Merah-merah dia Di ekornya merah dia Greenpeace-greenpeace Oke Kita pindah ikan-ikan ini Menuju ke Akwarium Ikannya Kita pindahkan ke Akwarium ini Sebelumnya Akwarium ini Sudah kita sterilkan Dan Akwariumnya Sudah siap Untuk dimasuki Ikan yang sakit Inilah ikan yang sudah dimasukkan Di akwarium Dia masih belum Lincah gerakannya Karena Ikan ini Dalam keadaan Yang kurang sehat Oleh sebab itu Kita Pindahkan ke Akwarium ini Hal-hal apa saja Yang akan kita lakukan Untuk penanganan Ikan goyang sakit Ini adalah Ikan selanjutnya Yang datang Kita basuh dulu Dengan Air yang sudah Dicampur BK Kita basuh dulu Seluruh Badan ikan Agar bakteri-bakterinya Mati Di ekornya Pangkal ekornya Terlihat Kasar ya Kalau dipegang Dan ekornya Bergerimpis-gerimpis Menandakan Bahwa ikan ini Sakit Sampai Bawanya Kita basuh Dengan BK Salah satu Yang saya pakai Untuk karantina Ini adalah Garam Dapur Garam kasar Jangan memakai Garam yang Beriodium Kalau lebih bagusnya Saya pakai garam ikan Kalau saya Tidak pernah pakai garam ikan Karena saya kira Sama ini Garam ikan sama garam ini Kita masukkan Garam Dua Garamnya Tiga Empat Lima Enam Kenapa enam Karena genggaman saya Kecil Tangan saya kecil Kalau tanganmu besar Tiga cukup Tujuan Pemberian garam Agar Kadar air Yang Di dalam Aquarium ini Berubah Jadi agak Keasin-asinan Karena Saya Lihat Ada ikan Yang terkena White spot Kalau suhu Berubah Sama Kadar air Di situ Berubah Pasti White spotnya Akan Mati Tuh Ada heater Ada garam Cuma ini doang Kok Tidak perlu Obat-obatan yang lain Saya Heter Sama garam Kita bikin Suhu airnya Berubah Dan Airnya Juga Berubah Air tawar Akan menjadi Lebih Asin sedikit Kalau gak percaya Boleh dijilat kok Kalau kesini Yang penting Ini Yang penting Ini Airator Harus Kenceng Biar Suplai Oksigennya Terpenuhi Karena ini Koinya Saya kira Lebih dari 20 ekor Bahkan 30 ekor Terus Ada Media Aku harumnya Harus ada Media Setiap hari Kita cuci Kalau lebih aman lagi Kita ganti Kita buang Ganti yang baru Tapi kalau saya Enggak Biar dia aman Akan kita update Kondisi Ikan ini Besok hari Ini ikan yang kedua Yang Sakit Jenisnya Koromo Sampai rokoan Guys Kalau melihat Konten Edukasi Jangan Lihat Yang review Kayak apa Seraplah ilmunya Kalau ilmunya Bermanfaat Kalian pakai Kalau gak bermanfaat Segip aja Jangan dilihat Video Angkat Ikannya kita masuk dulu Dengan PK Westport Jangan lupa